Halo, selamat pagi. Baik lagi sama gue, Aoki Vera. Biasa sampe ngerjain kerjaan rumah kali ini. Pagi-pagi, gue belum beres-beres cuci piring. Pagi-pagi gue udah gerah banget liat postingan seorang guru. Dulu kalo gue denger lagu ini, kita cepet banget ya kebawa perasaan, terus kita nangis. Tapi untuk belakangan ini, kayaknya sudah terlalu banyak kejadian-kejadian miris. Guru-guru yang rata-rata justru mereka yang sebagai guru tetap. Seringkali ikut berpolitik dan tertelan sama hoax-hoax yang tersebar di mana-mana. Kali ini gue mau angkat seorang guru dari SMPN 1 Balaraja Tanggerang. Namanya Ibu Amalia Pribadi Ningsih. IG-nya juga dengan nama yang sama, Facebook-nya juga dengan nama yang sama. Gue udah liat postingan-postingan dia yang lama sampe yang baru. Jadi kalo nanti dia mau ngaku-ngaku Facebook-nya di-hack atau segala macem. Bohong ya! Postingan lo dari tahun berapa tahun-berapa tahun yang lalu, nadanya sama. Semuanya membenci pemerintah, kemudian ungkit-ungkit urusan kasus PKI. Yang Ibu harus pelajari, gue mau kasih tau dulu sama kalian wajah Ibu Guru itu tuh. Biar kalian tau. Nah ini. Ini orangnya. Biar semua tau ya. Guru SMPN 1 Balaraja. Amalia Pribadi Ningsih. Kalo Ibu pelajari sejarah dan kejadian-kejadian yang pernah ada di tanah air kita, mungkin Ibu harus sesekali intip sejarahnya pembangunan Waduk Kedung Ombo yang menelan tiga kabupaten untuk membangun waduk tersebut. Sekarang waduk tersebut menjadi barang yang bagus, tetapi ada yang Ibu harus tau sejarahnya bagaimana di saat pembangunan itu tersebut. Waduk tersebut dibangun di saat hendak mau pilpres yang berikutnya. Soeharto gerabak gerubuk bikin waduk untuk membesarkan kembali namanya agar terpilih kembali. Kemudian dananya dari APBN, dari Bank Exim Jepang, dan dari Bank Dunia. Hutang, 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 hutang. Kemudian masyarakat dipaksa pergi. Yang tidak mau pergi, ditangkap. KTP-nya dikasih tanda ex-tahanan politik atau dianggap sebagai bekas anggota PKI. Itu yang Ibu harus paham. Kalimat antek PKI. Gue udah pernah bikin si videonya. Ada udah gue disimpen, gue udah siapin. Suatu saat pasti akan gue keluarin. Sejarahnya lengkap. Di dalam situ ada makamnya cucu Bapak Pendidikan kita disana. Cucunya Ki Hajar Dewantara. Salah satu pahlawan emansipasi. Ada makam cucunya Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan kita. Yaitu makamnya Ageng Serang. Salah satu pahlawan emansipasi setelah R.A.K.T ini. Makamnya ditenggelamkan di dalam waduk. Dia juga salah satu cucu raja. Pamannya juga seorang salah satu sunan kita. Kalau kalian ngomong agama, pendidikan, ini, itu, dan lain-lain. Blah-blah. Kelibas udah semua dengan satu kasus itu. Tolong deh. Bisa nggak? Nggak usah karena pilihan yang berbeda. Kemudian mau menggelapkan kejadian-kejadian yang pernah ada di tanah air ini. Kamu seorang guru lho. Ada yang harus kamu ceritakan sama muridmu. Apapun perbedaan pilihanmu. Dan memang miris. Saya sebetulnya gergetnya tuh udah lama. Kenapa kalimat Antek Pekka ini seringkali muncul dan tenggelam di tanah air kita? Seharusnya, kamu yang sebagai seorang guru yang tinggal di Indonesia, kamu harus cari tahu itu. Pelajari. Kenapa kalimat ini seringkali dipakai untuk jadi keributan? Apa sebabnya? Cari tahu dulu. Bagaimana masyarakat di sana yang nggak mau tanda tangan, yang nggak mau pergi, tanah seharga 7 ribu per meter, hanya dibayar 250 perak per meter. Apa kalau Anda sendiri Anda mau? Itu yang harus kamu tahu. Kenapa begitu besar pegejolakan waktu itu di sana. Sejarahnya ada, Bu. Dan Ibu harus ceritakan itu sama murid-murid Ibu. Kalau Ibu tidak... Aduh, gue nggak tahu deh. Orang kadang-kadang beda pilihan, terus membodohi kepala, membutakan mata. Gue nggak ngerti deh. Yang nomor satu ya, yang bikin mirisnya, Anda itu seorang guru. Guru tetap pula. Terima kasih 13. Nggak malu. Aduh. Sekalian gue kasih biar penar sekalian, biar orang semua tahu siapa Anda. Mohon kepada Menteri Pendidikan, melakukan penggerakan perapihan guru-guru yang model-model kayak begini. Jadi, meningkasih kursinya ke guru-guru honorer yang bener-bener mau serius ngerapihin anak didik tuh warisan loh buat negara kita. Mereka loh yang akan jadi orang-orang terdepan di masa depan. Terus terang, gue mulai tertarik pelajari kalimat yang satu itu, kalimat Antek PKI. Setelah beberapa kali kejadian, keributan, itu lagi, itu lagi yang dibawa. Awalnya gue cuma tahu, begitu ada tulisan, kalimat tersebut tidak pernah keluar di saat Bapak Jokowi didukung oleh Gerindra untuk menjadi wali kota, Gerindra dan PKS untuk menjadi wali kota di Solo. Kalimat Antek PKI tidak pernah keluar. Kasus-kasus seperti itu tidak pernah keluar. Tapi begitu Bapak Jokowi maju menjadi pilpres, kalimat itu keluar. Dan kemudian dikasih lihat sama temen akun-akun siapa aja yang suka posting itu, yang kadang gue suka bikin ketawa, justru ada salah satu anak anggota DPR juga yang bercerita sama temennya. Kalau di era Pak Jokowi, di dalam gedung DPR, banyak PKI-nya dan bla bla bla. Gue cuma bisa ketawa aja denger cerita yang satu itu. Terus, yang bikin gue gemesnya kali ini adalah dia seorang guru. Seharusnya dia mempelajari dulu bukan hanya karena unsur beda pandangan politik, beda pilihan. Tapi, ini nih harus dipakai. Akhirnya kan gue jadi mikir, kenapa ya kalimat ini timbul dan tenggelam? Terus kejadian-kejadiannya kapan aja kalimat ini timbul? Kapan aja kalimat ini tenggelam? Kalimat itu hanya timbul di saat apa? Di saat anak-anak cendana merasa terbesar. Di saat-saat cendana harus menentukan pilihan dan mendapatkan dukungan yang kuat. Mudah-mudahan, ibu guru, pelajari lagi, cari tahu sejarahnya lagi, biar tahu bu, anak murid tuh masa depan negara kita loh. negara kita mau dikemanain kalau ibunya kayak begitu. Apalagi ibu sebagai guru tetap. Wis tuwe, bu. Bokyo istighfar. Dicari dulu kebenarannya. Dicari dulu tahu kenapa itu kalimat itu bulak-balik keluar di negara kita. Bulak-balik keluar, bulak-balik tenggelam. Dikeluarkan cuma kalau ada perlunya doang. Itu yang harus kamu cari. Kenapa? Ada apa? Nanti kapan-kapan gue keluarin sejarah lengkapnya, kenapa kalimat itu keluar. Ada jenis buat anak-anak murid SMPN 1 Bala Raja. Rajin-rajin baca buku ya, nak. Baca buku, baca sejarah negara kita. Kita kejadian-kejadian yang pernah ada di negara kita. Biar kamu enggak termakan hoax seperti ibu guru kamu. Hanya karena pandangan politik. Kemudian menyebarkan hoax. Belajar lagi, nak. Banyak baca buku. Banyak cari tahu kejadian demi kejadian. Jangan langsung ceblak. Tapi kamu perhatiin lagi. Buat kamu yang belum punya HP, kamu bisa pinjam HP orang tua kamu. Kamu googling sejarah negara kamu. Kamu googling setiap kejadian yang ada di negara kamu. Kamu bisa tahu itu semua. Kamu catat dalam buku not. Kamu akan tahu garis merahnya. Kenapa kalimat Antek PKI timbul dan tenggelam di negara kita. Kalian harus tahu itu semua. Saya mohon kepada Kementerian Pendidikan Kemendikbud kita untuk segera melakukan perputaran rotasi bagi mereka guru-guru tetap yang menyebarkan hoax seperti ini ganti deh sama lebih baik kasih guru-guru honorer mereka yang benar-benar mau bekerja tidak mencampur andukan urusan politik dan urusan pekerjaan mereka. Mereka punya akun akun mereka dilihat oleh murid mereka apa yang terjadi apa yang masuk ke kepala murid mereka. Murid-murid sekolah masa depan bangsa warisan tanah air kita untuk ke masa depan mereka akan menjadi orang-orang terdepan di masa depan nanti. Tolong diperhatikan yang satu ini saya mohon sekali saya ingin ada perubahan yang baik lagi di tanah air kita buang orang-orang yang rusak ajak orang-orang yang mau maju memajukan tanah air buang orang-orang yang rusak dan kotor isi kepalanya. Terima kasih. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.